Hadirin dan hadirat, pengunjung pengajian siap-siap malam jumat yang saya hormati. Pada malam ini saya bermaksud untuk menguraikan tentang sesuatu yang pernah ditanyakan, yaitu kehidupan sesudah mati. Seorang Imam bernama Ibnu Qayyum pernah mengatakan, Masalah roh setidak mati adalah masalah yang besar. Masalah yang sedulat, masalah yang tidak mudah. Tidak bisa diproleh keterangan, dan tidak bisa diketahui ilah minas yama, kecuali dari mendengarkan keterangan dari sumber yang otensif. Artinya masalah perjalanan kita sesudah mati. Ini sudah cukup banyak dikemukakan macam-macam pendapat. Yang sebagian besar pendapat itu berdasar dugaan-dugaan, perekaan-perekaan, atau khayalan-khayalan. Sehingga disebut tahoyul. Tahoyul itu artinya khayalan-khayalan. Di samping keterangan-keterangan yang banyak itu, ada yang bersumber dari hadis-hadis dari syafda Nabi. Inilah satu-satunya sumber yang menurut kita orang Islam yang otentik. Karena Nabi ini adalah seorang yang langsung mendapat wahyu dari Allah. Ini menurut iman kita. Allah yang menjadi dan disebut Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Alam yang ditempuk khususnya oleh manusia, oleh anak manusia, ini ada empat. yaitu yang ditempuk jelas. inna linnafsi arba'asa dawur, atau dur, arba'asa dur. manusia ini menempuk empat perkampungan atau alam. perkampungan yang kedua, atau yang berikutnya, itu lebih besar daripada alam atau perkampungan yang pertama. yaitu yang pertama, batmul'um, terut ibu, dalam kandungan. dan itu merupakan yang paling terbatas, paling kempit, dan alam yang penuh kegelapan. yang kedua, dunia yang kita tempati sekarang ini, ini jelas lebih luas daripada alam perut. Kemudian yang tiga disebut Barzah. Barzah itu jangan dibayangkan, tanah kuburan yang hanya ukurannya biasanya berapa meter itu? Satu setengah. Satu setengah atau berapa meter. Tapi bukan itu yang dinamakan alam barzah. Alam barzah itu, jauh lebih besar dari alam bumi, alam jagad yang kita diam. Perimbangannya seperti perbedaan luasnya alam perut dengan alam bumi. Jadi alam barzah itu, alam dimana kita nanti sudah mati, bersempat tinggal, itu merupakan alam yang lebih besar dari alam bumi kita, yang kita tempati sekarang ini. Ini yang ketiga. Kemudian alam yang keempat, yang terakhir, yaitu dinamakan sorga atau neraka. dikatakan di sini, walaha fi kulli darin min hajib dur, hukmun wa sya'nun wa iru sya'nil ukhram. Jiwa manusia kita ini, di tiap-tiap tempat alam empat ini, ini mempunyai hukum sendiri, dan mempunyai tingkah laku sendiri yang lain, daripada hukum dan tingkah laku di alam yang sebelumnya. Jadi kalau kita di dalam perut ibu, kita di sana mengalami kehidupan. yang kehidupan itu merupakan satu tatanan hidup, yang mempunyai hukum-hukum sendiri. Jadi hukum alam perut. Lalu sekarang di dunia, di bumi, di mana kita tinggal sekian puluh tahun, entah enam puluh, entah tujuh puluh, entah seratus tahun. Di sini, kita juga berada di dalam satu alam yang mempunyai hukum sendiri, dan mempunyai tingkah laku sendiri, lain dengan laku di dalam perut. ini sudah jelas, yang disebut hukum alam. Itu biasanya hukum yang ada di bumi. Lalu yang ketiga, alam barjah. Yang alam barjah bukan alam kubur, lain. Kalau kuburan, itu cuma itu. Tapi ini alam barjah. Jadi orang kalau sudah mati, itu memasuki satu alam, yang alam ini jauh lebih besar dari alam bumi. Yang namanya alam barjah. Di sana juga berlaku hukum dan tingkah laku daripada kita, yang jauh berbeda dengan waktu kita di sini. antara lain, contohnya, di sana tidak berlaku ukuran-ukuran yang dipakai di bumi. Ukuran berat, ukuran panjang, ukuran dekat, ukuran jauh, dada di sana. Sama. Pernah Kanjim Nabi Muhammad SAW bersabda. Ada sahabat yang mati, sesudah itu, Nabi bersabda begini, Asbah hadha murtahilan anib dunya wa tarokaha li ahliha Sekarang, orang ini telah berangkat, mulai berjalan berangkat dari dunia bumi dan alam bumi dunianya ini ditinggalkan untuk keluarganya untuk yang masih tinggal di sini. Sa'ingkana kudjira Nasa'ingkana kotorodia Fala yasurhu ayyarji'a ilah dunya Kalau orang yang mati ini telah mendapat kerubahan Allah mendapat senten teraman dan kesenangan Fala yasurhu maka tidak menggembirakan orang ini ayyarji'a ilah dunya untuk kembali lagi ke bumi. Jadi orang yang tadi sudah berangkat ke alam bazar andai kata ditawari untuk kembali lagi ke dunia bumi ini dia tidak mau. kama'la yasurhu ahadakum ayyarji'a ilah bapni ummih seperti hanya kamu tidak senang kalau dikembalikan ke perut ibunya kita yang sudah lahir di dunia yang sudah punya rumah, punya Honda kita disuruh kembali lagi ke alam perut bumi perut ibu tentu dia tidak mau begitu juga orang yang mati kalau dia senang dan berbahagia dia tidak ingin dikembalikan lagi untuk menempati rumahnya yang paling baik sejemur yang punya mobil yang paling baik dia tidak mau dia ini sabda nabi s.a.w. barzah, alam barzah ini sudah termasuk alam akhirat tetapi nama barzah itu sendiri itu pematang pemisah jadi barzah itu pemisah barzah seperti galengan itu apa sawah ada apa itu namanya ha pematang nah pematang jadi barzah itu pematang arti letreletnya jadi disebut barzah karena dia memang sudah mulai di akhirat tapi masih belum sepenuhnya akhirat ibaratnya 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 apa itu orang mau naik kendaraan gitu belum naik dia itu dia baru menunggu jadi barzah itu alam menunggu menunggu kelanjutan perjalanan jadi dari alam bumi masuk ke alam barzah ini kita di sini ini istirahat katakanlah istirahat sebab di sini ada hukum sendiri yang berlaku yang hukum itu tidak berlaku di bumi dan tidak berlaku di akhirat tapi sebagian dari hukum akhirat sudah dimulai jadi barzah itu disebut barzah pematang atau pemisah untuk menyatakan ada dua kehidupan yang sana yaitu bumi dan kehidupan yang abadi yang kekal yaitu akhirat nah ini sebabnya disebut alam barzah alam pematang malah di komentari di sini Nabi bersabda begini inna masalal mu'min fit dunya kamakali janin fit dunya fit dunya ummin perumpamaan seorang yang beriman di dunia ini seperti halnya apa janin apa janin embryo ini apa apa baga jawanya jabang bayi seperti jabang bayi kalau dia keluar dari perut ibunya dia menangis waktu keluarnya itu tapi setelah dia melihat cahaya terang dan mulai menyusu dia ke ibunya lan wuhibba'i yadji'aila makani dia tidak senang untuk kembali lagi ke perut ibunya wakadhalika'l mu'min demikian juga orang yang beriman ya jiza'u minal maut dia merasa kecewa atau merasa gak enak karena mati dia merasa sedih merasa gak enak waktu mati tapi sa'iyya akba'ila rabbis tapi kalau dia sudah berhadapan dengan Tuhannya lam yuhibba'i yadji'aila dunya dia tidak senang kembali ke dunia kama'la yuhibbu' al-jani' seperti jatang bayi yang tidak mau ayyarji'aila dunya' kembali ke perut ibunya kalau sebab itu nah ini yang perlu kita pahami badan jasmani yang sudah dikubur itu itu bukan apa-apa bukan apa-apa ya kehujanan kek kebanjuran kek ya atau terbawa atau dipindah tulang bulamnya kek Jawa Jakarta ini katik kek gitu itu bukan soal nah ini kala Abu Amr sahibul syukya seorang tabi'in mengatakan marrabina abdullah ibn Umar pernah sahabat abdullah ibn Umar lewat di muka kita sedang waktu itu kita masih kanak-kanak maka sahabat ibn Umar melihat ada kuburan tiba-tiba tengkoraknya itu muncul di kuburan itu ada tengkorak muncul seamara rajulan sawaroha terus sahabat ibn Umar ini menguruh orang suruh nguruki jadi suruh menduk itu urukan, urukan kemudian beliau berkata begini inna hazihil abdan laisa yadurruha hazara ini badan jasmani ini tidak dipengaruhi tidak diganggu oleh debu syai'an sedikit pun dia tidak apa-apa eh dikunduhi dekunduhi lemah dia tidak apa-apa wa inna mal arwah allati tu'aqub wa dusad tetapi arwahnya lah yang disiksa atau diberi pahala ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat malah ada lagi peristiwa untuk lengkapnya ada seorang wanita sahabat Sofia bintu Syedah dia itu nyelawat nyelawat apa ngelawat ngelayat ya ngelayat asma putri kaitin abu bakar asma itu lain ibu dengan ibu Aisyah istri nabi sama-sama putrinya abu bakar as-siddiq asma ini punya anak yaitu Abdullah ibn Zubair ini dihukum dipancung dihukum oleh seorang penguasa yang namanya hajjaj Abdullah ibn Umar tadi yu'azziha berbela sungkawan ngelayat ngelayat ibu asma bintu abu bakar fokal terus beliau berkata yaa hazihi wahai ibu ittakillah bertakwalah kepada Allah wasduri dan tabahlah fa'innah hazih al-gisaf ini badannya dicincang ya anaknya dicincang ini la'isad du syekh ini bukan apa-apa wa'innamal arwah inda Allah tapi rahnya ini sudah di sisi Allah jadi kuburan itu sebenarnya apa kuburan itu tempat penisipan badan jasmani dan badan jasmani bisa hancur walaupun kalau sudah lewat biasanya 2, 3, sampai 7 tahun sudah hancur hancur jadi debu atau masih ada tulang belulang tapi kenapa kita kok disuruh ke kuburan nah kuburan itu hanya untuk tanda saja tanda dimana kita ber komunikasi jadi itu hanya sama dengan gitu tapi kita setiap kali akan berkirim surat harus menaruh diri seperti juga kita mempunyai kotak surat surat kalau terima surat ya kita ambil dari situ jadi fungsinya kuburan itu seperti itu apakah roh itu hadir ya hadir pada saat-saat tertentu yaitu setiap kita datang ke sana lalu kita mengucapkan salam roh itu salamualaikum sudah berada di situ wa'alaikum warah wa'alaikum warah salam tapi seperti sudah saya terangkan dulu badan itu itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi oleh roh itu jadi umabahnya katakanlah kita mati badan kita sudah terbujur di situ kuburannya kita buka umabahnya ini kita buka ini kuburannya seperti kalau polisi mau memeriksa itu kan dibongkar ini sudah tidak apa-apa ini bukan apa-apa itu sudah seperti Honda yang tidak ada penumpangnya tidak dihidupi ya sudah geleraan gitu saja mabah kita mabahnya bicara sama dia mabahnya hidungnya kita pegang hei ya gak bisa omong apa-apa ya benda mati ini tapi kalau kita ulu salam nah ini rahasia agamanya di sini rohnya itu dikembalikan tapi ini tidak bisa bergerak sudah tidak bisa roh itu menggunakan alat kendaraannya ini itu namanya mati jadi mati itu roh sebagai penggerak tidak bisa kita menggunakan tubuh atau anggota badan seperti orang lumpuh cinta itu ya orang lumpuh itu ya mau bergerak tidak bisa lumpuh nah lumpuhnya kaki sekujuh badan jadi mulai dari kepala sampai kaki ini sudah lumpuh tapi kita belum mati tapi kita tidak bisa bergerak apa-apa mampu sudah tidak kan ada orang punya hidung mencium tapi sudah tidak berbawa apa-apa gitu orang yang akan mati juga mata ini sudah melihat tapi tidak melihat gitu malah yang terakhir anggota badan yang bisa dipergunakan sampai detik habisnya roh nyawa dikabut kuping ini yang terakhir kuping jadi semuanya sudah tidak berfungsi badannya kakinya matanya otaknya juga sudah tidak bisa bekerja normal mata sudah tidak lihat ini pencium sudah tidak mencium kita melihat orang sudah tidak tidak kenal lagi tapi putih masih karena itu salkin sunat jadi suruh menyebut itu Allah 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 sebelum dicabut dia tetap mendengar dengan terang ini orang sebelum mati tapi kalau sudah mati namanya seluruh orhan seluruh anggota badan sudah tidak bisa digunakan lagi oleh rohnya karena itu di dalam cerita hadis dikatakan kalau orang mati waktu diantar dimandikan mulai dimandikan itu roh dikembalikan tapi hanya mendekati saja mendekati dadanya jadi roh itu di atas dadanya tapi tidak tidak sampai kontak bisa menggunakan anggotanya tidak tapi dia tahu mengikuti terus kemana badan ini bawa terus dibayangin sampai dia mengenal satu persatu siapa yang memandikan dia dia tahu siapa yang buntel bungkus siapa yang nangis siapa ini tahu ini terus mengiringi ini belum pergi kemana-mana nah sudah itu dia tahu tubuh ini dipasukkan di kuburan nah kalau ini sudah di kuburan that maka begitu orang yang di kuburan itu sudah mulai kembali ini terus di kembalikan oleh Tuhan memplek kembali hidup hidup normal hanya untuk berhadapan dengan malaikat untuk kepentingan interogasi untuk ditanya nah itu badannya itu berguna lagi jadi dia ya berbaring begitu ya melek lalu tapi ya pada saat itu sesudah itu diambil lagi roh itu berpisah lagi nah disini dimana lalu roh itu badan sudah sudah tidak berfungsi lagi yang ada di kuburan karena itu kita lihat seperti di Mekah kuburan di Mekah itu karena terlalu banyak yang mati itu setiap tahun kuburan di apa namanya maklah ya maklah itu di di apa digali mana yang sudah tinggal tulang itu di Sintri supaya tempat ini bisa ditempatin oleh mayat yang baru-baru itu tidak apa tidak apa tidak apa tidak soal tidak ada pengalaman iya sama saja dengan ada honda rosoan yang rongsok sudah tidak bisa dihidupi tidak ada minyaknya ditaruh gelekaan gitu saja oleh karena itu apakah tubuh kita itu disimpan di tanah atau disimpan di dalam perut ikan kalau kita masih di kapal ya kita mau dibawa kemana ya dilempar ke laut diberi peberat supaya masuk nah coba lalu di tengah jalan kira-kira ini dimakan ikan pada ini ya mungkin dah itu bukan soal atau tubuh ini lalu dibakar seperti orang mana Hindu itu ya tubuh abu habis ya tidak apa-apa ya jadi abu jadi abu tapi rohnya tidak rohnya tidak rohnya lain tempatnya lain nah ini yang akan menjadi pertanyaan besar dimana roh itu lah roh yang sudah meninggalkan badan yang sudah tinggal apa jasmani yang sudah tidak berfungsi itu inilah Ibnu Umar mengatakan bangkai-bangkai ini bukan apa-apa di dalam satu hadis yang lain dikatakan la tahzani ibu jangan bersedih fa innal arwah indallahi ta'ala karena roh-roh itu ada di sisi Allah disana disana di langit wa innama hadihi jufta sedang ini hanyalah bangkai saja jadi orang yang dibunuh orang yang dicincang yang dipotong-potong itu tidak menjadi soal sampai-sampai orang yang akhirnya jasmaninya itu hancur menjadi tanah sulam-bulam yang sudah habis itu sampai dikatakan di dalam surat yakin itu ya apa itu ini ini apa itu surat yakin ini insya Allah kul yuhiyya alladhi ansya' wahyu ramin ada itu bagaimana bagaimana Allah akan membangkitkan manusia dengan badannya padahal badannya sudah menjadi ramin sudah seperti tutup sudah hancur dijawab di dalam Qur'an kul yuhiyya alladhi ansya'ah awwala marrah katakan Muhammad yang menghidupkan ini ialah Tuhan yang mengadakan ansya'ah ya apa ya ha ah 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 justru yang membuat dulu yang menciptakan ini ya itu yang akan mengembalikan lo artinya dulu badan ini tidak ada iya tau hanya berupa janin terus terus tercipta menjadi cipta ini kenapa bisa itu asalnya tidak ada hanya sperma saja terus bertumbuh tumbuh tumbuh akhirnya menjadi janin terus lahir merupakan bayi nah sedang ini sudah ada tulang sudah ada cuma hancur dan mengembalikan itu itu lebih gampang lagi jadi artinya bagaimanapun keadaan jasmani kita selama di kuburan apakah sudah jadi abu apakah dimakan ikan apakah terbakar apakah dimana saja itu bukan soal besok pada saat dibangkitkan dari alam kubur diutuhkan kembali oleh Allah ini menurut kepercayaan islam biarpun abunya itu dilempar ke laut sana yang sebagian yang sebagian dibanyu wangi bawahnya ya sebagian lagi tetap itu besok akan dikumpulkan dikumpulkan lalu dibangkitkan dari alam kubur ini sesuatu yang tidak diragukan lagi karena dalenya kecuali hadis juga Qur'an cuma yang menjadi pertanyaan besar lalu rohnya itu selama di alam barzah itu dimana tempat ya inilah yang di dalam hadis-hadis banyak redaksi 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 yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda seperti contohnya begini kata malik ibn Anas balaghani anna arwah al-mu'minin mur-salatun tadhabu harifu sya'at saya menerima hadis katanya imam malik ibn Anas imam maliki bahwa roh-roh orang mu'min itu dilepaskan dibiarkan tadhabu haifu sya'at kemana saja dia mau pergi ini ada supahat jadi sedikitnya karena ini banyak ini ada lagi yang mengatakan ada di lapisan bumi dia berangkat kemana saja ada yang mengertikan yang dimaksudkan barzah disini yaitu antara langit bumi jadi arwah itu tidak berada di dalam perut tapi di antara langit dan bumi itu arwahnya orang mu'min ada lagi redaksi yang lain fa'inna arwahahum fil jannah rohnya itu berada dalam burung ditempatkan di satu burung 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 akhirat ini dan burung ini terbang di halaman syurga tapi belum masuk ke syurga di halaman di makan itu simariha apa itu buah-buahan pepohonan yang ada di halaman syurga ada ini hadis yang mengatakan begitu ada lagi yang menerangkan bahwa arwah orang mu'min itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya iliyin iliyin tapi betapapun berbeda-bedanya yang jelas satu bahwa roh itu tidak di kuburan itu tidak tidak tapi ketika kita datang kesana lalu uluk salam hadir dia hadis karena itu ada hadis yang mengatakan kalau kamu mau datang ke kuburan datanglah hari Jumat malam Jumat sampai asarnya Jumat karena semua roh itu kembali pada malam Jumat hari Jumat sampai asar jadi mulai maghrib nah itu kita bisa bertemu di kuburan sana roh itu dikembalikan dikembalikan ke kuburannya kalau sekarang kita bermimpi atau menampak orang yang sudah mati jekret persis ya bentuknya malah pakaiannya pakaiannya dia kalau celana ya celanya dia persis sudah nah itu apa Pak padahal ini sudah kira-kira sepuluh tahun atau lima belas tahun kira-kira jasmaninya sudah hancur itu tulang belulangnya sudah habis tapi saya ketemu ketemu baik dengan mata kepala atau ketemu dalam mimpi nah itu disebut alam misal misal jadi alam misal alam misal itu lebih tebal dari roh yang halus dan lebih halus dari jasmani yang kasar jadi alam misal itu tengah-tengah antara alam ini fisik dan alam rohani itu namanya alam misal ya memang itu memang betul-betul orangnya andai kata ini kita melihat ada orang ayah kita atau ibu kita yang sudah 20 tahun yang lalu bawahnya ya sudah meninggal kok masuk rumah kita lihat kita salaman tidak bisa kita demok tidak bisa dijama itu kok sudah tidak merupakan fisik lagi tapi gambaran itu ya itu sudah memang betul dia itu satu itu satu atau kalau tidak demikian ini yang yang harus hati-hati badan orang yang sudah mati itu dipinjam oleh jin dan setan ini yang kadang-kadang kita itu salah nilai kan din nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bercakap satu-satunya setan dan jin yang tidak bisa meminjam bentuk orang lain hanyalah bentuk saya oleh karena itu kalau kamu ketemu saya nabi Muhammad baik di dalam mimpi atau di luar itu memang saya sungguh bukan setan bukan ibn bukan jin tapi kalau bukan kita itu bisa dipinjam oleh jin jin malaikat itu sama dia bisa berubah-berubah bentuk dia bisa berupa kucing seperti jin yang umumnya itu ular nah itu ular itu betul atau anjing itu bahasanya jin itu cuma dia pinjam bentuknya itu apa namanya itu berubah seperti malaikat juga pinjam bersih orang bisa malaikat jibril pernah menginjam badannya atau jasmalinya jahiyah ada sahabat nabi namanya jahiyah jahiyah itu datang ke nabi nabi itu menghormatinya bukan lain wah dia ambil kelemen wandu hormat padahal ini santrinya ini sampai ibu aisyah itu merasa bingung merasa heran jadi sudah keluar tamunya itu ibu aisyah tanya saya kok aneh dan heran nabi penjaringan kok ngelagih ini dikanku luar biasa dia kan murid kita sahabat tersenyum itu bukan dehya itu malaikat jibril yang datang mendomendom sebagai dehya itu nabi merahkan dan memang malaikat jibril itu itu kalau bertemu nabi yang menggunakan bentuk aslinya hanya dua kali yaitu waktu disidratil muntah waktu me'raj itu malaikat jibril menampakkan diri dalam apa tubuh bukan tubuh apa ya dalam wujudnya yang sebenarnya itu hanya dua kali pada nabi yang satu sesudah wahyu diturunkan ikrah lalu ada 40 hari entah berapa itu tidak tidak ada wahyu lagi nabi sampai susah lalu nabi jalan-jalan terus melihat di langit di antara usuk penuh mulai ujung kesana sabbuk penuh yaitu malaikat jibril dalam bentuknya wujudnya yang asli itu hanya dua kali sedang yang berpalu-palu bertemu nabi itu selalu pinjam bentuk manusia biasa ya inilah jadi alam misal jadi kita kalau melihat pembamannya kekuturan ya terus di katoni wakil orang seperti keluar dari kuturan persis kemuhi kemuhi itu loh karena ada yang pernah kesana lihat kemuhi itu nah itu satu di antara dua atau itu alam misal atau itu apa jin jangan kita mudah terkecoh itu jin ini malanya ngeri-neri di dalam kitab dimana dikumpulkan dari macam-macam hadis oleh Imam Al-Ghazali kitab ini namanya ad-durratul-safirah fi kashfi ulumil akhirat mutiara yang megah yang meningkat ilmu tentang akhirat ini tipis tapi ini diambil dari kumpulan hadis-hadis dimana beliau mengatakan fa'ini ma'atika illa bubayinati saya tidak mendatangkan keterangan keterangan disini kecuali dengan dalil syahidallahu ala ma'akus biar Allah menyaksikan apa yang saya katakan ini dan karangan saya ini dibenarkan oleh Al-Quran oleh Al-Quran wa ma'asuhha min hadisi Rasulullah s.a.w. jadi ini dikumpulkan dari dua sumber dari Quran dan dari hadis-hadis disini antara lain diserangkan bagaimana orang yang mula-mula mengalami mati disini digambarkan pada saat nyawa itu sudah mulai naik turun disini roh 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 itu kan roh 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 itu kira-kira berapa lama ini ha? lima menit ada yang ada yang tidak mati-mati itu kan? ada semacam nah disaat nyawa itu sudah bergerak disini disini katakan bergerak dan terak anda bergerak 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 dikumpulkan terak khusus mengirim orang-orangnya anak buahnya kepada orang yang akan mati yang nyawanya sudah begini iblis mewakilkan tugas-tugas kepada mereka faya tunel mar maka datanglah pembantu-pembantu anak buah iblis itu pada orang ini orang ini dalam keadaan itu sudah orang sudah tekan semua sudah tinggal tinggal itu itu faya tunel salun maka anak buah iblis itu mendor mendor kata-kata misal meminjam rupa fisurotif bentuk-bentuk min salaf dari orang-orang yang sudah terdahulu minal ahibbaan mayyiti dari orang-orang yang dikasihi oleh si calon mayyiti jaduk datang teman sampe kok sampe iya lakukan camuk cak kantor yang mati 10 tahun yang lalu datang tapi itu anak buahnya iblis juga orang tuanya kalau istri-istrinya mendorong kalau dia istri suaminya datang yang sudah mati itu ya persis sudah persis lalu apa mereka itu kal'adi seperti ayah wal'um ibu wal'ah dipinjam semua itu rupa itu seperti saudara wal'ukti saudara perempuan wal'ukti ilhamim seperti juga teman yang akrab maka si orang ini berbicara antatamu dia pulang hei bang 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 mur'u shot yang lagi akan mati, saya sudah lebih dulu mati daripada kamu, kamu kenal tau saya siapa? oh ini penjelam bapakku ya, penjelam Rasulullahullah, penjelam persampaian ke adikku, kekasihku, utawa kancangku, kenal dia, apa dia bilang? famurah yahudian, masih yahudi, fahuwad dinul makbuli indallahi ta'ala, karena hanya agama yahudi saja yang diterima oleh Allah, saya saksinya. ini orang yang datang tadi itu, fa'inin syarafu'an huwa'aba, kalau mereka itu pergi, dan si orang yang mau mati ini nggak mau, masih bilang, nggak, saya Islam, saya mu'min, ya, datang lagi, datang lagi, rombongan pembantu-pembantu Iblis. kakol, terus bilang pada ini, orang yang akan mati, mau syaraf ini, mutnasraniyan, matilah sebagai orang nasraniyan. fa'innahu binul masih, wa nasahabi dina Musa, inilah agama yang diterima yang telah menggantikan agama yahudi. tadi yahudi. wa yal kuruna lahu aqa'idha kulli millah. dan dia menuturkan kepercayaan masing-masing agama itu. jadi kamu nanti, begini ya, harus bertekad bahwa ini, 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 ya, menurut ajarannya masing-masing agama itu. dan pada saat itulah, orang yang ditakdir tidak selamat, menggok imannya wadawab. diselayangkan oleh Tuhan, ya. oleh karena itu, disini dikatakan. inilah makna maksud firman Allah jadi pada saat narza itu sudah mulai, ini, doa ini, yang artinya ya Rabbana wahaiya Tuhan kami. la tuziz. jangan kamu menggokkan, jangan kamu nyelewengkan. hulubana hati kami, ba'da'idha zaytah. sesudah kemarin engkau sudah memberi ketuju aku. wa ablana amin ladungka rahmah. anugriya anugerahilah aku daripadamu rahmat kasih sayangmu. innaka antal waham. rahmah. itu adalah dalam bentuk malaikat jibril. jadi, kalau orang ini memang akan mati Islam, mati selamat, mati mu'min, maka Allah mengirim rahmat kepada orang ini. yang diminta, wa ablana amin ladungka rahmah. rahmah itu, yaitu dikatakan wakila wa jibrilu alaihissalam. kemudian malaikat yang dikirim ini ya rahmat tadi, fataradhanu. kotoran yang dilemparkan oleh setan-setan itu, fa'etabassamul mayyitu bahikalla mahalata. dan si majid itu baru tersenyum ya. di sini bukan lain, dia mati ini. dia tersenyum karena sudah hilang itu. dibersihkan itu. debu-debu yang menampakkan pemandangan yang ngeri-ngeri tadi itu, itu dihilangkan semua, dia ketawa. kelihatan jernih. wa kathirun mayyura mutabassiman fi hadhil halah, farhammas suruh farhammas suruhun bisbil bashir, alladhi ja'ahu rahmatan minallah. jadi banyaklah orang yang akhirnya matinya pun dalam keadaan tersenyum ya. tersenyumnya kan tadi itu. ya. terus ini malaikat Jibril, rahmat tadi itu lalu memberi tahu. hei bu, bu rahmat, kamu ya tahu ya, saya inilah rahmat yang kamu minta setiap sembayang kamu doa. diterima oleh Allah itu. wa ablana min ladunkar rahmah. aku inilah rahmat. kamu belum kenal ya, saya Jibril. sekarang ikuti laku ya. kamu jangan ragu. aku manajah Jibril. mut alal millatil hanifiyyah wa syariahatil muhammadiyyah. matilah atas agama yang lurus, syariat Nabi Muhammad SAW. kita diajar. kita mengikuti. ya itu saja. kita hanya mantuk saja. mata bahwa syai'un ahab ilal insan afrah minu bidhalikal malak. tidak ada perasaan kuas, lego, ma'aram, bebas. seperti waktu sudah diajar itu. baru sudah itu dicabut. itu saat beberapa detik itu sudah terjadi perjuangan dan pergulatan. hebat. inilah pertaruan kita yang terakhir. yang namanya khusnul khotimah ya di sini. atau su'ul khotimah. ya di sini. oleh karena itu di saat-saat kita itu menghadapi orang yang akan mati. itu dilarang keras kita itu menangis. nangisi dan apa itu melolong-lolong. sampai kanjeng Nabi bersabda. kamu tahu ya. eh orang yang nangis-nangis. yang melolong-lolong. kamu tahu justru karena tangismu ini dia terganggu. dia terpengar menghadap perjuangan. Nabi. aduh. 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 akhirnya di tinggal aku. aku naik di tinggal ya. justru dia takut. sukar dia mengatur diri itu. repot Karena diganggu oleh suara tangis ini. itu. karena itu Nabi mengatakan mayi disiksa karena rata tangisnya keluarganya. karena dia waktu itu menghadapi saat dimana harus ada konsentrasi. kata setan dalam bentuk ayahnya, gurunya semua yang kamu cinta yang sudah mati eh, sudah lah jangan Islam, Islam itu omong kosong Muhammad itu tidak benar bukan Nabi itu, saya sudah mengalami, kamu tahu tuh saya siapa? ya kamu si A si B nah itu, saya sudah mengalami remoh badanku ya karena saya mengaku Islam itulah justru, karena saya mengaku umat Muhammad, saya digepu intek ngameh sudah lah, percayalah pada saya lagu-lagu dia itu nah di saat itu kita nangin oh, oh, oh bingung dia ini bingung dia jangan ditangisi justru pada saya, bahkan Yasin nah ya karau alamautakum Orang yang akan mati Bacakan yasin Mautakum itu ada dua Yang sudah mati atau yang akan mati Kalau dibacakan yasin Aduh, tidak ada Seperti orang Apa itu, sumuk Dikipas Seperti orang ketegak Kancinnya dibuka, gasinya dibuka Alhamdulillah Betul Ini ada tetangga Di kelompok Orang yang sudah Pokoknya gak kenal salah Tapi dia orang islam, iman Dia nangus Minta supaya Mujib mertua saya itu dipanggil Keluk no Kihai mujib Ini nokternya datang Dibacakan yasin Masya Allah dia senang Bukan baik Kalau sampean Ada orang mau mati itu Sampean ambilkan TV Suruh nonton Malah dia kiamat ya Ia sampean undangkan band Waktu itu Di kitar Teng, 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 teng Bapaknya Gak senang Gak senang Padahal justru itu yang paling disenangi Waktu dia sehat Katakanlah wanita Yang akan mati Ambilkan berlian yang gedehnya Sakoboan Kasihkan dia pada saat itu Dia jerik Itu merupakan api itu Panas Semua harta Benda apa lagi yang tidak Dizakati Panasnya bukan Karena itu Orang yang hampir mati Ada itu Yang merasakan Panasnya itu Sampai yang buru-buru Ibu padaku Sidi anu Baranku Siap Deng, nanti Deng, deng Ibu Selekku Sidi anu Itu Suruh Obrang Suruh Sudepas Sudepas Tapi Baru Mujib Tahan Wuruh Mati Gelor Wak Kurat Gelor Tapi Waktu ditanya Apa Sampai Buk Panas Sesuatu yang Mengganggu Perjalanan Saya Nah itulah Ini pengalaman Pengalaman Begini Ya Supaya kita itu Mau mendengarkan Kan gitu Ngomongnya Nah kalau kita ada Ah 6 Ya sudah Nanti saja Tunggu tanggal Mainnya Nah ini Itu saja Kenapa Tidak lama Tidak apa Nanti sebentar Kita lihat Keterangan Agamamu ini Terangan Hadis Nabimu ini Keterangan Firman Quranmu ini Buktikan saja Kalau sudah Akan mati Di sana Kamu akan Menyesal Yang sesal Tidak ada Sudah Sudah Hanya Malah Waktu orang itu Sudah sampai Di sana Dia diberitahu Ini ada Hadis Dimana orang Apabila sudah Hampir mati Maka orang itu Tidak akan mati Sebelum dia Diberitahu Apakah dia Termasuk Penduduk Sorga Apakah dia Termasuk Penduduk Merah Itu Sudah hampir Tinggal Dua Tiga Anu Tarian Saja Kelihatan Itu Kalau dia Lihat Sorga Dia Gembira Terus Dia senang Kelihatan Tapi kalau tidak Di sana Dia merauh Ya Allah Kembalikan Aku sebentar Saja Saya mau Menebus Saya Kalau diberi Umur Satu hari Saja Saya akan Mulai bangun Sampai tidur Sebaya Tok Tidak makan Tidak ngising Tapi Sudah lewat Kalau sudah Iza Jaluhum La Yastakhiru Nasa Tawwa La Yastakbingun Tidak bisa Minta mundur Tidak bisa Minta maju Kalau sudah Sampai Trip Jadi inilah Yang akan Dan pasti Kita akan Menalami Ini bukan Guyak Bukan Omong kosong Pasti Seperti Pastinya Kita lahir Dari Kandungan Ibu Cuma Kita ini Kadang-kadang Sesuatu yang Pasti Tapi tidak Pernah Kita hayati Atau Ya takut Kita itu Menghayati Tapi ini Pasti Pasti Allah tidak Akan Berdosa Rasulullah Tidak akan Berbohong Pasti Ya kalau Masuk Buwi Orang Berdosa Saya berdosa Tapi Selamat Dari Tantapan Polisi Bisa Saya itu Tidak sampai Masuk Penjara Tapi kalau Soal Mati Ini Ada Yang Bebas Semua Tanpa Kecuali Disinilah Orang Yang Tebel Imannya Sekalipun Masih Jauh Tapi Dia Sudah Siap Siap Nah ini Tergantung Tebal Iman Itu Disini Ya Iman Itu Mempercaya Sesuatu Yang Masih Belum Ada Yang Tidak Kelihatan Kalau Seorang Pedagang Yakin Menurut Berita Dan Menurutan Di Singapur Harga Barangmu Ini Sekian Juta Kamu Akan Dapat Lima Juta Apapun Dalam Perjalanan Ini Yang Akan Ditempuh Biar Dia Dicegur Kali Dicegur Laut Susah Paya Dalam Perjalanan Sebab Saya Iman Yakin Bahwa Saya Nanti Sampai Di Singapura Akan Mendapat Keuntungan Berapa Lima Juta Begitu Juga Orang Yang Beribadat Yang Betul Betul Iman Kepada Allah Iman Kepada Rasul Biar Saya Kangel Biar Saya Ngempet Biar Saya Begini Saya Alak Biar Saya Yakin Saya Nanti Akan Dapat Kira Kira Begitulah Perumpah Mahannya Karena Itu Jangan Mengira Ini Bukan Saya Karena Saya Sudah Terlanjur Tua Yang Mudah Mudah Jangan Mengira Ah Saya Masih Lama Jangan Jangan Sungur Manusia Ini Apa Diketahui Mati Ketubur Siapa Ada Yang Sudah Tua Wah Hilirah Mestini Urute Sing Sepuh Disi Yang Mati Sing Bak Sing Mati Disi Ya Ini Seperti Chezofir Ini Chezofir Yang Pertama Yang Mendalui Itu Adik Adik Semua Nah Ini Ada Yang Begitu Jadi Soal Mati Jangan Dianggap Perkara Yang Bisa Dibentukan Waktunya Nah Inilah Jadi Pada Saat Yang Demikian Ini Di Saat Yang Disebut Menghadapi Naza'i Tapi Yang Tidak Ini Ada Hadis An Abdirrahman Ibni Ka'ab Ibni Malik Ada Sahabat Namanya Ka'ab Ibni Malik Pada Waktu Akan Meninggal Datang Seorang Ibu Saudaranya Masih Perempuan Datang Wah Durrahman Kamu Eh Ka'ab Ya Aba Abdirrahman Ini Sudah 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 Begini Dikuya Bukan Kuyya Ya Bicara Santai Begini Tolong Illa Kita Fulanan Fakara'ahu Min Miss Salam Eh Nanti Kalau ketemu Si'ah Sampaikan Salam Saya Si'ah Itu Sudah Meninggal Fakara'ahu Min Miss Salam Fakal Ya Firullah Laki Ya Ummah Bishop Nahnu Ashghalu Min Zalik Maaf Iya Tapi Jangan Begitulah Saya Sekarang Ini Tengah Ribut Ini Masih Sadar Saya Ini Masih Ketungkul Oleh Yang Saya Hadapi Begitu Beratnya Tapi Nanti Saya Sampaikan Salam Jadi Ada Orang Mau Pergi Ke Eropa Punya Kenalan Di Minta Tipik Salam Nanti Salam Saya Kepada Si Ah Ini Artinya Orang Yang Akan Masuk Ke Alam Barzah Dalam Arti Yang Baik Yang Sudah Lulus Dari Ujian Sedentar Tadi Itu Itu Perjuangannya Menentukan Apa Selamat Tidak Selamat Ya Waktu Itu Itu Yang Dikatakan Selama Hidupnya Tapi Kalau Pada Saat Detik Detik Tadi Itu Yang Saya Gambarkan Kok Diam Tetap Allah Masuk Surga Sekalipun Ya Mampir Isik Nang Rokok Tapi Masuk Surga Termasuk Mu'min Yang Dijamin Ya Ini Orang Yang Bisa Mempertahankan La Ilaha In Allah Pada Ujung Pada Pada Ujung Hidupnya Pada Tutup Usia Nah Dalam Keadaan Yang Normal Orang Ini Nanti Akan Dijemput Begitu Dia Masuk Ke Alam Barzak Dia Bertemu Semua Kenalannya Ayahnya Ibunya Istrinya Suaminya Adiknya Anaknya Semua Menyambut Seperti Kedatangan Tamu Disini Itu Pertama Kali Sesudah Ditanya Tentunya Jadi Begitu Sudah Masuk Kuburan Maka Nanti Datanglah Urut Urut Tanya Yang Nanti Akan Saya Uraikan Lagi Pada Saatnya Ini Sekedar Untuk Menggambarkan Betapa Ketika Ketika Itu Mau Keluar Dari Dunia Ini Masuk Ke Alam Yang Ketiga Itu Sama Dengan Betapa Ketika Bayek Yang Ada Di Perut Mau Keluar Ya Apa Itu Perjuangannya Bukan Hanya Anaknya Ibunya Juga Berjuang Mati Hidup Pertaruan Nyawa Buat Ibu Anaknya Kampung Ajak Dia Mau keluar Jangan Dikira Enak Itu Berjuang Luar Biasa Itu Barung Kus Lepas Nangis Dia Soal Dia Betul-betul Sakit Ya Kira-kira Sepuluh Kali Itulah Kalau Kita Mau Mati Ketika Mematinya Itu Bagaimana Dia Melihat Malaikat Yang Datang Menjajak Kalau Kita Rambaya Ya Tapi Kalau Banyak Dosa Itu Yang Namanya Malaikat Malaikat Yang Menunjuk Bentuk Yang Paling Mengerikan Kita Melalui Tidak Bisa Yang Tubuh Kita Sudah Sudah Lumpus Tidak Cuma Apa Kalau Sudah Tunggu Di Sudah Mumpuk Di Dada Tidak Bisa Nah Disitu Masih Lelah Kapan Tidak Pada Allah Disah Dia Sudah Seluruh Nyawas Disini Amba Masih Lenda Nah Itu Orang Yang Berhasil Mempertahankan Kalimat Taufit Kalimat Tushaya Jadi Inilah Bagaimana Dulu Nanti Bagaimana Dia Mula-mula Masuk Kubur Prosesnya Ya Atau Prosedurnya Bagaimana Jadi Masuk Terus Bagaimana Ini Masalah Tidak Bisa Dipili Perangkan Hanya Berdasar Kira-kira Atau Berdasar Penelidikan Pun Tidak Tidak Bisa Penelidikan Dari Mana Jalannya Kalau Tidak Dari Sumber Yang Kita Percaya Tidak Bisa Soalnya Karena Itu Kalau Hadisnya Sudah Sohe Sudah Baik Kita Terima Wajib Wajib Ini Namanya Pertaruan Iman Itu Dini Kalau Sudah Kur'an Ngatakan Kita Jangan Tanya Lagi Kami Mendengar Dan Kami Tanya Itu Sikap Jangan Tanya Lagi Kok Begitu Kok Begitu Jangan Kalau Ada Pertanyaan Padahal Hal Yang Langsung Dari Tuhan Itu Berarti Iman Kita Ya Berkurang Sebanyak Pertanyaan Kita Tuhan Maha Esa Maha Anun Kenapa Kok Maha Esa Kenapa Kok Tidak Maha Dua Mbak Manya Itu kan Sebanyak Pertanyaan Sebanyak Itu Juga Teraguan Tidak 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 Kalau Kita Tidak Ragu Buat Apa Tanya Eh Ngalor Apa Ngalor Ini Peteng-peteng Itu kan Berarti Kita Ragu Makin Banyak Kita Bersaaf Tidak Loh Aku Menrol Loh Dan Hutan Wah Hano Itu Sebanyak Itu Juga Rasa Menjadi Kita Iya Tidak Soal Soal Agama Yang Sudah Sudah Itu Namanya Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Pas Tidak Itu Imannya Menunjukkan Ragunya Tapi Kalau Untuk Mengerti Hikmah Hikmah Itu Boleh Boleh Tapi Kalau Menanyakan Masalahnya Tidak Boleh Jadi Kalau Nabi Sudah Mengatakan Ini Besok Begini Begini Ya Sudah Percaya Sudah Ya Kalau Sudah Percaya Sambil Menunggu Nah Kalau Sudah Woternya Lestima Ya Atau Susah Atau Kenting Manisnya Sudah Borok Sudah Ada Harapan Nah Baru Malam Jumat Kok Jare Ingin Ingin Dah Siali Eh Boleh Ada Tunggu Ada Kalau Sudah Boleh 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 Nanti Ada Malekat Datang Apa Apa Lu Tidak Takut Ya Tidak Mulai Sesalah Bisa Tidak Ada Sesalah Yang Paling Menyesalkan Lebih Padahal Takat Kenapa saya dulu enggak begini? Kenapa? Dulu enggak zakat, kenapa enggak posir, kenapa enggak usah anak, kenapa, kenapa? Itu semua dipukulkan pada dirinya, kenapa kamu? Dipukul dia, mengusuli badannya sendiri. Tapi sudah terlambat. Di saat itu, sekalipun kita taubat, tutup. Jadi kalau hatinya Nabi, kalau nyawa ini sudah sampai di tenggorokan, orang mau berteriak-teriak taubat, tutup. Jadi 5. Taubat itu artinya kan sanggup untuk memperbaiki. Nah waktunya kenapa mau sudah nyawanya dibilih? Nih, nih papa, nih papa, nih papa, nih papa, nih papa. Nih papa, nih papa, nuh papa, nuh papa, nuh papa, nuh papa, nuh papa. Nih, sekarang itu, kalau tersusul. Nah karena itu, tidak ada keinginan, doa, harapan yang paling memelas dari seorang mu'min Kecali mohon, tertentu pada saat-saat milik tukisnya Kita menangis kepada Allah Ya Allah, betapapun aku mengelering sekarang, Ya Allah Tapi berilah aku khusus Mati sebagai hambamu, Ya Mu'min Betapapun aku berdosa, aku-aku, Ya Allah Tapi aku mau satu, biarlah aku melarat, biarlah aku ini, 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 ini Satu Berilah aku keputusnya, itu Perbanyak rebhanah, la, tudil, kuluh Itu perbanyak, senat Insya Allah kalau kita perbanyak doa itu Insya Allah Pada saat diperlukan doa itu Kita dosa doa sudah termak Rebhanah, ya La, tudil, mulutana, ba'da'il hazaidana, wahab lana min ladun tarahna, innata'an talwa'na Bahkan sendirinya akan menangis nama Allah Ya Allah Justru ini nanti doa ini berlaku pada saat kita di ujung itu-bitu Nggak usah dibaca waktu itu, ini sudah di terima oleh Allah Jadi kalau kita mulai sekarang memperbanyak doa itu Doa itu sudah akan dipenuhi Allah pada saat kita membutuhkan Yaitu pada ujung-ujung kita, menurut kita Ya mudah-mudahan Diterima oleh Allah Dan saya ikut bersama-samaian untuk memperbanyak doa ini Ya Dibaca sendiri atau bersama-sama boleh saja Rebhanah la tuzih ini Uli bala hati kami Tidak untuk diri sendiri Tapi juga mohonkan untuk anak-anaknya Keluarga semua Mudah-mudahan Insya Allah kalau dengan penuh pengertian Ya Doa itu makinlah Apa itu Makin berkesan Dalam hati Dan mudah-mudahan diterima Dengan ikhlasnya Sekian saja Ini saya anukan Hadis yang Pada saat kita sudah sampai di sana Nabi bersyata Dalakimu mautakum Syahadata alla ilaha illallah Wa anna muhammadur rasulullah Pada saat itu Dalakinlah Tuntunlah Diktilah Orang-orangmu yang akan mati itu Dengan batas syahadat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Kalau sudah sangat berat Sudah tinggal sedikit Maka cukup Kawah saja Jangan panjang-panjang Dengan Asyadu azla ilaha illallah Terat Tapi murahmu dius Bayang Dan cukup Dan di kelimahnya Kelingahnya itu Sandan bisik Allah Allah Biar itu Siapa begini-gini itu Allah Allah Bener 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 Jelas Jangan menerikan Kalau orang baik Menerikan Ini jangan lupa Seperti juga Jangan lupa Kalau kita Menerima Pelahiran bali Jangan lupa Azam Ini betul Ini saya Betul Ini pertanian remeh Tapi ini penting Begitu Projek Azam Selingat kanan Tamat Selingat kiri Tadi Ngabi melakukan ini Pada cucunya Demina Hussein Ya Itu selain Projek Allah 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 Jadi dia itu Sebelum dengar Suara gantri Suara apa-apa lah Sampai suara ibunya Sendiri Dia belum dengar Pertama yang masuk Ketelinganya adalah Azam Telinga kiri Tamat Sunat Seperti juga Sunat Kalau anak ini nanti Akhirnya akan mati Lahir Di alam barga Meninggalkan alam sini Sunat Divisi lagi Allah 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 Jadi Lahir ke bumi Ini dengan Azam Lahir ke alam barga Dengan Kalimat Tauhid Dan sekian saja Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Barokato Alhamdulillah Barokato Alhamdulillah Alhamdulillah